Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel seni dan teknologi Oke teman-teman, ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A53 dengan tingkat patch keamanan terbaru 1 Maret 2025 ya teman-teman Oke bisa kita lihat disini untuk nama perangkatnya Oppo A53 Oke kita fokuskan dulu, nah ini Oppo A53 atau untuk modelnya itu CPH2139 dan versi Androidnya 12 Untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman Oke disini kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A53 Atau untuk Oppo lainnya misalnya Oppo A17, A18, Oppo A60 bahkan untuk Oppo lainnya juga bisa kita terapkan metode ini nanti ya teman-teman ya Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Karena disini prosesnya sangat lumayan panjang sekali ya Oke langsung saja ya jadi setelah HP itu lupa kunci layar dan di reset maka dia tetap minta kunci layar seperti ini teman-teman ya Yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya Jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita login kan saja Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya Oke disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya karena ini adalah syarat untuk menghapus akun Google nya teman-teman ya Oke jadi bagaimana caranya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit teman-teman ya Jadi syarat pertama pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya Nah ini tadi karena ngedrop abennya jadi sambil kita charge ya teman-teman ya Oke biar tidak mengganggu kita lepaskan saja ya untuk charge aja ya teman-teman ya Oke kita lepaskan dulu ya Oke pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal pamit ya Metode ini bisa kita terapkan di HP tipe OPPO lainnya Bahkan untuk tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya Oke langsung saja ya pastikan sudah tersambung ke jaringan wifi ya Disini kebetulan sudah kita sambungkan ke jaringan wifi nah ini bisa kita lihat ya Oke selanjutnya langsung saja di tampilan ini kita pilih kembali-kembali terus ya Hingga ke tampilan awal pilih bahasa ya teman-teman ya Oke langsung saja kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan pemilihan bahasa Oke bisa kita lihat ya di tampilan pilih bahasa ini langsung saja kita pilih panggilan darurat Di pojok bawah sebelah kiri ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat ya kita pilih panggilan darurat ya Oke langsung saja kita pilih panggilan darurat Selanjutnya disini akan kita ketikan bintang pager 899 pager ya teman-teman ya Di panggilan darurat ini kita pilih bintang pager 899 pager ya Nah ini bintang pager 899 pager Maka akan ada tampilan engineering mode seperti ini teman-teman ya Selanjutnya di tampilan ini kita pilih manual test ya Nah ini yang nomor 4 dari atas ya Kita pilih manual test Oke maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Kita geser ke kiri hingga ada di tampilan kamera Lalu kita buka kamera test ya Nah ini teman-teman ya Kita pilih saja kamera test Maka akan ada tampilan kamera seperti ini Selanjutnya disini untuk di kameranya kita fotokan saja Oke terserah asal jepret saja gak apa-apa ya Oke selanjutnya disini kita buka hasil foto yang kita jepretkan ini ya Nah ini kita pilih Kita tunggu sebentar Oke selanjutnya di tampilan gambar ini kita pilih bagikan ya Pada pojok sebelah kiri ini ya Kita pilih bagikan Kita tunggu selanjutnya di tampilan ini kita geser ke kiri ya Oke kita geser ke kiri Selanjutnya kita pilih google telusuri gambar ya Nah ini bisa kita lihat ya Google telusuri gambar langsung saja kita pilih Di tampilan ini kita pilih google telusuri gambar Nah ini teman-teman ya Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Disini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ya Nah ini bisa kita lihat ya Oke kita pilih saja ini Selanjutnya kita pilih yang paling bawah Kita pilih persyaratan layanan Nah ini kita pilih Maka kita akan dibawa ke tampilan chrome seperti ini Kita pilih terima dan lanjutkan Selanjutnya kita pilih lain kali Oke maka kita akan dibawa ke tampilan beranda dari chrome ini ya teman-teman Atau google ya Selanjutnya disini kita pilih yang kotak-kotak kecil ini ya teman-teman ya Nah ini kita pilih kotak-kotak kecil Selanjutnya kita pilih telusuri Google telusuri ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita ketikan saja ADD room ya teman-teman ya Jangan sampai keliru untuk pengetikannya ADD room Oke nah seperti ini Bisa kita lihat disini sudah ada tampilan ADD room bypass Kita pilih saja yang paling atas ya ADD room bypass Oke selanjutnya disini kita pilih ADD room bypass google account 2025 ya teman-teman ya Nah ini langsung saja kita pilih Maka kita akan dibawa ke tampilan beranda dari ADD room seperti ini ya Selanjutnya disini kita scroll sedikit ke bawah Oke di tampilan ini kita scroll ke bawah kita pilih setting Nah ini teman-teman ya Kita pilih setting Nah ini kita pilih setting Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A53 Kita cek dulu disini untuk tentang ponsel Bisa kita lihat disini untuk nama perangkatnya Oppo A53 ya atau modelnya itu JPH2139 Nah ini ya untuk versi Androidnya 12 Dan tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya Jadi sejak video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53 ya Untuk memastikan kita bisa cek dulu Oke kita cek dulu untuk versi Androidnya ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat ya ini adalah versi terbaru ya Dari HP Oppo A53 ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan pengaturan lagi ya Oke kita kembali ke pengaturan seperti ini Selanjutnya disini kita scroll sedikit ke bawah ya di tampilan pengaturan ini Kita pilih layar awal dan layar kunci ya teman-teman ya Nah ini kita pilih layar awal dan layar kunci Lalu selanjutnya disini kita pilih tata letak layar awal ini teman-teman ya Oke langsung saja kita pilih tata letak layar awal Maka kita akan dibawa ke tampilan home screen seperti ini teman-teman ya Namun jangan senang dulu Ini belum selesai teman-teman ya Prosesnya masih panjang bisa kita lihat pada tampilan bawah ya Hanya ada tombol kembali teman-teman ya Oke bisa kita lihat ya Selanjutnya disini kita pilih folder alat bantu ya teman-teman ya Oke kita pilih folder alat bantu ya Nah ini untuk nama folder alat bantunya Oke langsung saja kita buka pada folder alat bantu Selanjutnya akan kita buka clone pun ya teman-teman ya Oke kita pilih saja clone pun Nah ini teman-teman ya yang tengah ini Kita fokuskan dulu Nah ini kita pilih clone pun Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Kita pilih setuju dan lanjutkan Kita pilih pengaturan Selanjutnya kita centang Selanjutnya kita pilih kembali Kita pilih pengaturan lagi Kita centang lagi Kita pilih kembali lagi Selanjutnya disini ada dua pilihan Biru dan hijau Kita pilih yang warna hijau Ini adalah perangkat baru ya teman-teman ya Oke Di tampilan ini kita pilih Ini adalah perangkat baru Maka selanjutnya akan ada tampilan migrasi data diri seperti ini Selanjutnya disini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya Nah disini ada tiga pilihan jika kita menggunakan Oppo kita pilih yang atas Jika kita menggunakan HP Redmi Note 8 Misalnya kayak yang akan kita gunakan ini Kita pilih Android lainnya yang tengah Jika kita menggunakan iPhone kita pilih yang bawah teman-teman ya Saran saya gunakan Oppo kalau ada Kalau nggak ada Xiaomi Jangan Realme ya karena susah untuk terhubungnya Kebetulan disini kita menggunakan HP Xiaomi atau Redmi Note 8 ya teman-teman ya Oke jadi saran saya gunakan HP Oppo atau Xiaomi ya Nah selanjutnya disini kita pilih Android lainnya Maka akan ada tampilan kode batang seperti ini teman-teman ya Oke selanjutnya disini akan kita geser dulu untuk HP Oppo A53 nya Kita bisa fokus pada HP pembantu ya teman-teman ya Jangan gunakan HP Realme dan Infinix ya Karena susah terhubungnya ya Oke selanjutnya di HP pembantu kita downloadkan Oppo clone pun ya teman-teman ya Oke kita downloadkan dulu untuk Oppo clone pun di HP pembantu Pastikan yang kalian download sama dengan yang saya download ya teman-teman ya Oke disini kita fokuskan dulu ya untuk Oppo clone punnya Bisa kita lihat ya di bawah untuk Oppo clone punnya itu ada tulisan ColorOS ya Jadi pastikan yang kalian download sama dengan yang saya download ya Oke langsung saja kita download atau kita install ya teman-teman ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai Disini untuk ukurannya sangat lumayan kecil ya Hanya 21 MB jadi tidak lama untuk proses downloadnya ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya Jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena prosesnya lumayan panjang ya teman-teman ya Oke masih proses instalasi kita tunggu sebentar lagi ya Saran saya kalau ada gunakan HP Oppo ya teman-teman ya Kalau tidak ada HP Xiaomi ya Jadi kalau tidak ada pinjem dulu sama teman nih teman-teman ya Oke sambil kita nunggu untuk proses downloadnya ya Instalasinya Kita tunggu sebentar ya Oke masih proses instalasi Nah ini bisa kita lihat sudah selesai untuk downloadnya Maka akan ada tampilan seperti ini Selanjutnya langsung saja kita buka ya teman-teman ya Setelah untuk proses downloadnya selesai Langsung saja kita buka clone pun ya Nah ini kita buka dulu Untuk clone pun yang kita download ya Oke kita buka Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini Kita pilih setuju dan lanjutkan Selanjutnya kita pilih scan the QR code Nah ini teman-teman ya Kita pilih saja scan the QR code Selanjutnya kita pilih ok Lalu kita pilih the authorized yang sebelah kanan ini teman-teman ya Oke kita fokuskan dulu Nah ini the authorized ini ya Nah ini selanjutnya kita pilih izinkan yang atas Maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini Selanjutnya tinggal kita scan saja pada HP Oppo A53 Oke bisa kita lihat sudah terhubung ya Selanjutnya disini kita pilih the authorized pada HP pembantunya ya Oke kita pilih the authorized ya teman-teman ya Pokoknya disimak terus ya Nah ini kita pilih selanjutnya kita pilih izinkan Kita pilih pengaturan Selanjutnya kita izinkan dulu Pada clone pun ya teman-teman ya Kita tunggu masih proses menampilkan data di HP pembantu ya Oke selanjutnya disini kita pilih clone pun Nah ini kita izinkan dulu ya Kita centang selanjutnya kita pilih kembali lagi Kita pilih lagi clone pun ya Pastikan sudah tercentang Selanjutnya kita pilih kembali Kita pilih kembali lagi Maka dia langsung proses saling menghubung ya teman-teman ya Kita tunggu Oke selanjutnya di HP pembantu Akan ada tampilan seperti ini Kita pilih saja berikutnya Kita pilih pengaturan Selanjutnya kita centang Kita pilih kembali lagi Selanjutnya kita pilih berikutnya Kita pilih pengaturan lagi Kita centang lagi Selanjutnya disini kita centang dulu ya Nah ini kita centang Lalu kita tunggu Masih ada beberapa detik Kita tunggu sebentar Oke masih ada jeda waktu Lalu selanjutnya disini sudah selesai Waktunya kita pilih oke Selanjutnya kita pilih kembali lagi Kita pilih berikutnya Kita izinkan Kita izinkan terus Oke kita izinkan saja terus Maka akan ada tampilan mempersiapkan data seperti ini Kita tunggu hingga prosesnya selesai Selanjutnya disini kita hilangkan centang pada pojok kanan atas ya teman-teman ya Nah ini kita hilangkan saja centangnya Selanjutnya disini kita pilih file yang paling terkecil ya Disini kan ada banyak pilihan ya teman-teman ya Kita pilih file yang paling terkecil Ini untuk syarat saja teman-teman ya Jadi pastikan kita centang salah satu yang paling terkecil Contohnya disini kita centang pada pesan ya Oke selanjutnya kita pilih berikutnya ya Oke kita taruh saja hp nya Selanjutnya disini kita pilih berikutnya teman-teman ya Setelah kita centang pada pesan ya Oke kita pilih berikutnya Selanjutnya kita centang Lalu kita pilih mulai migrasi teman-teman ya Langsung saja kita pilih mulai migrasi Maka dia langsung proses mengirim ya teman-teman ya Disini proses pengirimannya sangat cepat sekali ya Karena memang file-nya tadi ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini transfer selesai Selanjutnya disini tugas hp pembantu sudah selesai teman-teman ya Selanjutnya kita bisa fokus pada hp Oppo A53 nya Ini kita singkirkan dulu untuk hp pembantunya Karena tugasnya sudah selesai Bisa kita lihat pada hp Oppo A53 nya Ada tampilan migrasi selesai Selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai teman-teman ya Oke selanjutnya disini ada tampilan navigasi Kita pilih saja yang tombol ya Oke kita pilih saja yang tombol ya Agar lebih mudah teman-teman ya Nah ini kita pilih saja tombol selanjutnya kita pilih berikutnya Lalu di metode buka kunci bisa kita lewati saja teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita bisa pilih selesai Kita tunggu Untuk di app marketnya bisa kita lewati saja Biar nanti orangnya sendiri yang download ya teman-teman ya Selanjutnya bisa kita lihat disini sudah ada tampilan selamat datang ya teman-teman ya Lalu disini tinggal kita pilih saja memulai Oke kita tunggu Oke bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A53 setelah kita bypass FRP akun Google ya teman-teman ya Prosesnya sangat lumayan panjang jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Oke sekarang kita tes kita reset ya teman-teman apakah bisa ya Kalau masih terkunci harusnya tidak bisa Dan sekarang kita tes kita reset bisa kita lihat disini sudah bisa di reset ya teman-teman ya Di ponselnya teman-teman ya Jadi seperti inilah ya Cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A53 Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Oke sekarang kita cek pembaruan apakah ada pembaruannya Bisa kita lihat ini adalah versi yang terbaru ya Jadi sejak video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53 ya teman-teman ya Bisa kita lihat nama perangkat Oppo A53 Nah ini kita fokuskan dulu Nah ini teman-teman ya Untuk modelnya CPH2139 Dan untuk versi Androidnya 12 ya Oke kita scroll sedikit Nah ini untuk versi Androidnya 12 Kita cek dulu untuk tingkat patch keamanannya Bisa kita lihat ya Versi Android 12 Dan untuk update keamanan Android atau tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman ya Jadi ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari HP Oppo A53 ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Jika kalian takut data pembantunya masuk disini semua Kalian bisa reset ya teman-teman ya Atau contohnya pesan yang kita kirim tadi Kalian bisa hapus semua teman-teman ya Oke, gitu saja teman-teman ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap